Bupati Tabalong mengukuhkan tim kelompok kerja gerakan bebas buang air besar sembarangan untuk Tabalong sehat atau bebas tuntas Senin pagi lalu. Mereka terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Asisten 1 Pemerintahan Setda Tabalong dan Perwakilan Yayasan Adarobangun Negeri. Tim Pogja ini nantinya akan bertugas untuk mewujudkan Tabalong yang terbebas dari buang air besar sembarangan atau open defication free. Tahun 2018, Tim Pogja tuntas ditargetkan mewujudkan 45 desa ODF dengan 15 desa per bulannya. Untuk merealisasikan target tersebut, Tim Pogja akan mulai mensosialisasikan surat edaran Bupati tentang larangan membuang air besar sembarangan. Tim Pogja juga berkewajiban melatih kader ODF yang tersebar di setiap desa sasaran. Mereka bertanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat tentang buang air besar sembarangan. Setelah dipersiapkan dengan matang melalui Tim Pogja, gerakan bebas buang air besar sembarangan untuk Tabalong Sehat atau bebas tuntas akan dilaunching pada 18 September 2018 di Tanjung Expo Center. Peluncuran gerakan akan ditindaklanjuti dengan pembuatan 110 toilet sehat di 11 kecamatan dalam sehari. Pembangunan WC Sehat akan melibatkan masyarakat di desa sasaran.